Halo semuanya kembali lagi bersama saya Nani Zuryani Oke teman-teman hari ini itu aku dapet ikan temannya Bisa di lihat Ini ikan asar teman-teman Besar sekali kan Alhamdulillah hari ini tuh dapet rezeki dari adik aku teman-teman Karena adik aku yang bawain ikan asar ini Jadi saya tuh kagak belanja teman-teman Duh anakku nangis Tuh Apa harusnya Oh ini pas ada ininya teman-teman Tuh ada kayunya Besar sekali Ini ikan asar besar sekali teman-teman Dan ini kalian tau gak harganya berapa Ikan asar segede ini Harganya itu Seratus ribu teman-teman Sangat besar Cukuplah Tuh kayak ini Yang tadi saya potong-potong Uh ini lid Banyak protolanya teman-teman Saya gak ahli dalam memotong ini teman-teman Tuh Gimana coba Luh Bisa kalian lihat ini daging semuanya Nih 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 Merotol semua teman-teman Piyai Gijan Oke teman-teman Saya gak ada tempat lain ya teman-teman Untuk potong-potong Dan ini tuh tempat Yang paling strategis bagi saya Karena ini terang Ada lampunya Dan hari ini saya lagi motong-motong ini Kalian tahu gak ini mau jadi kenapa Hari ini mau saya masak santan Pedas Pasti enak ya teman-teman Insyaallah teman-teman Besar sekali Lumayan lah ya teman-teman Nah Begini Bisa diatur Tuh Wuh Harus pakai pisau Ini kita goreng sebentar ya teman-teman Baru nanti diolah Dan ini saya sudah mempersiapkan bumbunya teman-teman Sebagian saya potong besar Biar lebih gampang ngulepnya gitu loh teman-teman Dan hari ini bumbunya sangat simpel sekali teman-teman Saya tuh gak pakai ribet teman-teman Ada lengkuas ada kemiri ada cabai Ada jahe sedikit Ini jahenya Dan ini bawang merah bawang putih seperti biasa Dan nanti saya kasih tambah Ada daun jaduk ada daun salam Sama lada Kita tuh disini gak pakai kompor gas teman-teman Karena kan disini serba naik pesawat Jadi takut gitu teman-teman Karena semua itu yang ada di Wamena paling banyak itu pakai kompor teman-teman Ini saya goreng sebentar biar harum Lalu kita goreng ikan asarnya teman-teman Lalu kita goreng ikan asarnya teman-teman Oke saya ngacur-ngacur ya teman-teman Kepupu sementing rasa nengko enak teman-teman Oke teman-teman sambil nunggu ikan asarnya setengah matang Sebenarnya sudah matang ya Cuma saya goreng sebentar saja Kita akan mengulep bumbunya teman-teman Dan ini cabainya saya iris-iris ya teman-teman Sampai habis Habis loh Ini pas hari minggu teman-teman Jadi tuh toko semua pada tutup Jadi kalau senanya pas habis Keapa jadi kita kagak bisa beli teman-teman Itu bukanya Sore gitu teman-teman Sampai malam gitu Kalau mulai pagi sampai sore itu masih tutup Nah sorenya itu baru buka sampai malam gitu teman-teman Kalau hari minggu Kita kasih daun salam dan jeruk Dan kita pakai karat teman-teman santemnya Saya kasih sedikit dulu Saya kasih masuk cabainya dulu teman-teman Karena cabainya tadi mentah Jadi saya kasih masuk dulu biar matang Saya masuk ikannya Kita tutup sebentar Kita kasih air sedikit lagi teman-teman Saya mau kasih santan satu lagi teman-teman Jadi ini semua ada dua santan Yang kemasan kecil Tak bagus Nah 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 kita kasih bawang goreng jangan lupa ya teman-teman kak di cicip dulu Oh ya lupa gula kasih gula sedikit aja teman-teman enak sekali nih dan saya kasih tomat jangan dilihat dari wajahnya ya dari rasanya oke teman-teman terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti video saya dan saatnya saya mau cuci piring dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya tadaa selamat menikmati selamat menikmati